Jangan lupa like, share, subscribe, metanoia, metanoia channel Saya sering protes Kalau saya cerama, saya tidak suka dipanggil muhalaf Tidak mau saya dipanggil muhalaf Saya tidak suka dipanggil muhalaf Karena muhalaf ini ibarat inilah setitik Merusak susu sebelahnya Orang sudah jadikan muhalaf ini sebagai modus-modus Sindikat bahkan penipuan Datang ke masjid-masjid Jadi kalau muhalaf orang identik dengan kotak amal Minta-mintaan begitu-begitu Jadi kalau muhalaf orang identik dengan kotak amal Minta-mintaan begitu-begitu Jadi kalau muhalaf orang identik dengan kotak amal Minta-mintaan begitu-begitu Ya Mu'alaf Saya tidak suka disebut Mu'alaf Saya lebih suka disebut Al-Muhtadin Antum tadi Persilahkan saya perkenalkan diri Sebut saja nama saya Tidak usah malu Pak Saya bukan orang kafir Yang datang pencerama ini Nah simpat-sifat begini Saya tidak suka Itu senama saya di depan sana Saya datang disini Bukan binatang Saya datang disini Pencerama Sebut saja Pak Catat Kalau lupa Saya tidak mau cari apa-apa Di masjid ini Ya Sebut saja Nabi mengajarkan bagaimana kita menerima tamu Saya bukan datang Saya diundang Saya tidak mau datang Tanya beliau Pak Haji Ali mana Dan saya Bapak jangan samakan dengan yang lain Saya paling anti menerima amplopi doma Di tangan saya 7 miliar Berlian 7M harganya Saya masuk Islam ini Jangan mau pasang makan dengan yang lain-lain Keliling-keliling ku cari-cari makan Jangan mau pasang makan dengan yang lain-lain Keliling-keliling ku cari-cari makan Saya pakai mobil itu Pak Saya di Indonesia ini Satu-satunya Orang yang paling berani Pak Insya Allah Di depan general-general begini Sampai general ke Polda Bali masuk Islam Biar you General 100 bintang Kalau kampir kau masuk neraka Sekarang sudah haji beliau Pak Namanya Jangan mau kita diadu doma oleh pihak asing Sekarang kan sudah ketahuan yang bermain ini Cina Siapa lagi Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam Ustaz Walahu walam bisawab Ular tetap ular Ular tetap Ular Allah yang memilih Mana orang-orang kafir yang perlu diberi petunjuk Nah kadangkala kita Ada orang masuk Islam Langsung kita percaya Ada orang masuk Islam Langsung kita percaya Kritis Ada dua hal Yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran Yang pertama Orang kafir itu sampai Kapanpun dia tidak bisa masuk Islam Orang kafir itu sampai Kapanpun dia tidak bisa masuk Islam Dalam Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah Sesungguhnya sekalipun Engkau meyakinkan Wahai Muhammad Orang-orang kafir Tidak akan beriman Jangan mau kita diadu doma oleh pihak asing Sekarang kan sudah ketahuan Yang bermain ini Cina Siapa lagi Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam Ustaz Walahu walam bisawab Ular tetap ular Ular tetap Ular Ingat Ular tidak akan pernah menjadi merpati Tetap Berjuang untuk Ustaz Yahya Waluni Tetap semangat Jangan pernah gendor Tapi kamu bukan mu'alaf Asrul Tapi kamu bukan mu'alaf Asrul Tapi kamu bukan mu'alaf Asrul Kamu bukan mu'alaf Namamu bukan Rahmanah Raja Namamu Asrul Tapi saya tidak pernah ungkap semua itu Saya tidak pernah ceritakan kepada siapapun tentang itu Wallahi Demi Allah Saya tidak pernah membicarakan apapun tentang Anda kepada siapapun Tentang kejadian yang saya alami Sebelum semua ini terjadi Sudah hampir dua tahun bahkan lebih Saya simpan sendiri Saya sudah bilang Saya sudah bilang Saya minta maaf Saya bukan Nabi Saya sudah mencoba untuk menyimpan dengan rapi Tindakan mengulangi tindakan menipuan lagi kepada siapapun dengan modus mu'alaf ataupun modus-modus Saya Modus mu'alaf Penipuan Tindakan menipuan lagi kepada siapapun dengan modus mu'alaf ataupun modus-modus Saya tidak akan mengulangi tindakan menipuan lagi kepada siapapun dengan modus-modus yang lain Yang bertanda tangan di bawah ini Saya Melia Wahyuni Saya lahir di Jakarta 5 Juni 86 Alamat saya di Jodh Selatan 1 nomor 4 Jakarta Barat, Tambora Alamat di Jogja Ada di Gamping Lor RT2 RW10 Agama saya Islam, pengerjaan saya ibu rumah tangga Dengan ini saya menyatakan Saya melakukan tindakan menipuan Apa persamaan Pauzan Al-Azmi dengan Chris Bangun Samudera dan Steven Indra Wibowo Sama-sama mu'alaf, sama-sama ustad Tapi juga sama-sama pembohong Yang terbaru dan fenomenal adalah Pauzan Yang mengaku lulusan S2 Teologi Injil Vatikan School di Vatikan Dia mengaku ayahnya adalah seorang kardinal bernama Johannes Ignatius Dan ibunya adalah penyembar Injil Dia masuk Islam katanya dan mengganti nama menjadi Pauzan Al-Azmi Padahal dia itu memang dari dulunya Muslim Nama aslinya Joko Subandi Asal Kudus Dia bilang ibunya bernama Maria Laura Padahal ibunya bernama Surahma Joko ini memang penipu berat Dengan predikat mu'alafnya itu Dia menikahi belasan perempuan Dari Cianis, Batam, Riau, Jambi Banyak korban yang sampai tertipu ratusan juta rupiah Padahal kebohongannya kan terang-benerang Dia bilang ayahnya kardinal Padahal kardinal kan tidak menikah Lucunya baru setelah beberapa tahun beroperasi Kebusukannya terbongkar Ustadz mu'alaf lain mungkin tidak sedahsyat pauzan kebohongannya Tapi ya tetap saja nipu Kris bangun samudera misalnya Juga mu'alaf yang jadi ustadz Dia mengaku alumni S3 di Vatikan Padahal di Vatikan tidak ada universitas yang mengeluarkan gelar S3 Belakangan terbongkar Ia cuma pernah bersekolah di SMA Katolik Seminari di Kota Blitar, Jawa Timur Dan itu pun gak pernah sampai tamat Ada pula Stephen Indra Wibowo Dia ini terkenal sekali Dia ketua mu'alaf Center Indonesia Semacam pusat pelayanan bagi para mu'alaf Dia ketahuan bohong mengaku sebagai mantan romo di Katedral Jakarta Ketahuan ini sederhana banget Dia bilang dia menjadi pastor pada tahun 2000 Sementara dia mengaku lahir pada 1981 Masalahnya tidak mungkin seseorang menjadi imam pada usia 19 tahun Menjadi pastor di Katolik itu tidak seperti proses menjadi ustadz atau ulama di Islam Dalam Islam kan siapapun bisa jadi ulama Preman drop out SD pun bisa jadi ustadz Kalau pintar melintir-melintir ayat dengan lucu Dan terdengar fasih bicara Arab Di Katolik tidak sesederhana itu Menjadi pastor itu, menjadi imam itu Menyaratkan proses pendidikan tertentu Dia harus belajar filsafat, teologi sampai 6 tahun Jadi tidak mungkin Stephen sudah jadi pastor pada usia 20 tahun Dan dengan gampang pula diketahui bahwa di Katedral Jakarta Tidak pernah ada romo bernama Stephen Indra Wibowo Nama-nama mu'alaf pembohong ini bisa dideretkan lebih panjang Ada yang lebih senior seperti Yahya Waloni Yang mengaku sebagai mantan pendeta Dan mengaku sebagai pendiri dan mantan rektor UKIP Universitas Kristen Papua Belakangan ketahuan ya bohong Karena adanya pantahan dari UKIP Jadi pembongkaran kebohongan mereka itu mudah sekali dilakukan Tidak perlu ada investigasi yang mendalam Maksud saya mbok ya kalau bohong Bohong yang pinter lah Kalau ini kok begitu kasat mata kebohongannya Tapi di sisi lain Para mu'alaf ini berbohong karena menyadari bahwa Memang ada jutaan umat Islam yang gampang dikibulin Bahkan setelah kebohongan mereka terbongkar masih ada jutaan orang yang mempercayainya Menurut saya umat Islam ini percaya begitu saja pada kebohongan para mu'alaf palsu ini Karena mereka ingin percaya Saya ulang ya Mereka percaya karena mereka ingin percaya Ini bukan soal data akurat atau tidak Ini soal percaya Yakin Umumnya umat Islam yang jadi korban adalah kalangan yang terpinggirkan Umumnya mereka adalah kalangan yang secara ekonomi lemah Secara pendidikan rendah Yang kecewa dengan keadaan Yang tersingkir dari kompetisi yang semakin ketat Mereka adalah kaum yang disebut kaum marginal Masalahnya ada banyak pemuka agama memanfaatkan kemarjinalan mereka Para ulama dan ustad ini bukannya mendorong mereka untuk bangkit dan berjuang Malah meninabubukan mereka dengan mengatakan Ini semua adalah cobaan bagi kaum beriman Dan selama mereka tetap menjaga keimanan dan ketakwaan Mereka akan diberi ganjaran di hari akhir dengan surga yang indah Mereka dibuat terlena dengan janji-janji surga Dan karena keterlenaan itulah mereka menjadi pengikut setia sang ustad Karena mereka merasa para pemuka agama itu akan menjadi pembuka pintu surga Selama mereka taat pada agama, taat pada ulama Mereka yakin mereka pasti akan bahagia Kebahagiaan tidak ditentukan oleh imbalan materi di dunia Kebahagiaan ditentukan nanti di akhirat Karena itulah yang menjadi penting bagi mereka bukanlah bagaimana berjuang keras untuk mencapai keberhasilan Yang penting adalah beragama dengan baik Yang penting adalah sholat, mengaji, puasa, berzikir, dan syukur-syukur bisa naik haji Yang penting juga adalah mengenakan simbol-simbol seperti gamis, jilbab, jenggot Tapi dari waktu ke waktu, kaum marginal ini tetap butuh konfirmasi Mereka butuh bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa jalan yang mereka tempuh ini benar Bahwa ibadat mereka itu memang akan membawa mereka ke surga Kehadiran para mu'alaf yang seolah-olah memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan Kristen yang mendalam Membuat mereka teriakini bahwa Islam adalah agama benar Mereka bukan hanya bahagia karena memperoleh saudara baru Namun karena orang seperti Fauzan, Chris, Stephen, atau Yahya Seolah memberi bukti bahwa mereka berada di jalan yang benar Logikanya begini Kalau seorang pemeluk Kristen yang berpetahuan mendalam saja akhirnya memilih Islam Bukankah itu bukti bahwa Kristen salah dan Islam benar? Mereka merasa walaupun di dunia ini umat Kristen nampak lebih unggul dan umat Islam nampak kalah Itu cuma tipu-tipu dunia Yang penting bukan keunggulan di dunia Melainkan keunggulan di akhirat Karena sikap dasar itulah mereka dengan penuh sukacita menerima para ustad mu'alaf Apalagi ustad mu'alaf itu senang sekali menjelek-jelekan agama asal mereka Semakin teguhlah keyakinan mereka Tidak penting ada orang mengatakan ustad mu'alaf itu pembohong Buat mereka tuduhan bahwa ustad itu pembohong pasti datang dari kaum pembenci Islam Jadi yang bohong itu bukan si ustad Melainkan si pembawa kabar tentang kebohongan si ustad Masihkah ini akan terus berlangsung? Ya selama umat Islam tetap terbelakang dan tidak diajarkan untuk menggunakan akal sehat Pola seperti ini akan terus terjadi Jadi siap-siap saja menerima mu'alaf-mu'alaf baru yang akan mengeruk keuntungan dengan kebohongan demi kebohongan Karena itu marilah kita terus sebarkan ajakan bagi bangsa ini untuk menggunakan akal sehat Dengan akal sehat bangsa ini akan selesai